Halo semuanya, kembali lagi dengan Kuzma di channel Envalme Studio Kali ini Kuzma akan ngajarin cara bikin funnel text Jadi textnya ini akan jadi terowongan tunnel gitu ya Tapi kayak fun gitu, namanya funnel, fun tunnel ya Jadi dia akan bikin terowongan yang bergerak gitu Nah, kayak gini, keren kan? Yuk kita langsung mulai aja tutorialnya Pertama-tama kita akan bikin komposisi untuk title kita atau text kita Jadi, kita composition, new composition Waktunya gak apa-apa, bikin aja 10 detik Kita bikin widthnya tetap 19-20 Tapi heightnya, Kuzma mau ubah jadi 6-2-6 Nah, udah, oke Nah, disini kita mau bikin text-nya ya Kita bikin disini, pake monsterat Bold, kita ketik Envalme 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 Studio Capsule semua Ini kita Gedein scale-nya Nah Kita bikin di tengah Disini Ke pan behind tool Kita control, klik 2 kali Seperti biasa kita ke align Tengahin Tengahin Nah, ini jalan tengahin Kita udah Naikin dikit Nah, terus kita Duplikat text-nya Control-D Atau disini bisa di edit Duplikat Nah, disini yang keduanya kita taruh Rada bawah Kuzma mau warnanya dia Kayak Warnanya Envalme Logo Envalme Jadi, kita ambil dari sini ya Saya pake eyedrop Sini Nah Terus, sekarang Kuzma mau bikin Kayak Background kotak Kita ke rectangle tool sini Kita bikin kotaknya Misalkan segini Kita bisa atur lagi Nah, itu taruh di bawahnya tulisannya Nah Ya, mungkin kita bisa Mungkin title action save Disini Buat melihat ya Kira-kira tengahnya disini Nah, terus ini Tulisannya bisa kita pasin Biar di tengah-tengahnya Shapenya Nah, shape-nya ini juga kita duplikat Ctrl-D Naikin ke atas Nah, bikin warnanya Jadi warna yang tua Ini kurang tua Nah, terus kita atur Ya, mungkin ada ke tengah Ininya mungkin dimatiin lagi Boleh Kirai-kirai tengah ya Ini saya diatur lebih Presisi lagi Mungkin pake Ruler ya Ctrl-R atau enggak Disini ada Rulers Ini komposisi pertama kita Yaitu untuk title-nya sendiri Titlenya juga Kalau mau digedein Bisa Dulu-duanya Gedein dikit lagi Mungkin Mungkin dipasin segini Nah Setelah kita bikin Composition yang satu ini Kita bikin Komposisi lagi Composition New Composition Terus kita bikin Width-nya tetap 19-20 Tapi height-nya Kita bikin jadi 7-000 Kiranya ini Bikin aja 10 detik Enggak apa-apa Jadi Tinggi begini Nah, sekarang kita masukin Si Komposisi yang pertama tadi Ada title kita Kita masukin disini Nah Disini kan Nah, sekarang kita Ke Efek Terus Stylize Mana stylize Stylize Terus Motion tile Nah Kita ke efek control Kita bikin Naikin Output height-nya Sampai dia Kira-kira Nyaris Mengisi full Si komposisinya ini Kita naikin Kira-kira Sekitar Segini lah Wait Belum sampai full Lalu banget Gue sisain dikit aja Nah, udah Disini ya Atau mungkin bisa kecilin lagi Mungkin dikit lagi Output height-nya Sekitar 900 aja Sekitar 900 Nah Udah ya Kita udah bikin Output height-nya Sekitar 900 Sekarang Pastiin Time indicator-nya Ada di awal Kita mau bikin Keyframe awal Yaitu tile center-nya Kita klik Stopwatch-nya Bikin keyframe awal Tekan U Untuk munculin Keyframe-nya Sekarang kita ke Yang terakhir Sini Kita bikin Yang Y-nya ini Yang Y-nya ini Mundur Kira-kira Beberapa ribu Nah Disini Kuzma akan bikin Dia Kira-kira Min 5 ribu Min 5 ribu Nah Kok misalnya Kalian mundurin Dia akan Bergerak gitu ya Nah Jadi Kuzma mau bikin Dia minus 5 ribu Koknya mundurin Beberapa ribu Dari angka Yang kalian punya Tadi Nah Jadi Kalau kita lihat Dia akan jalan Nah Itu Kita Bikin Dia minus 5 ribu Di Detik terakhir Atau Di detik Mana pun Mana kalian Mau keyframe Kalian berakhir Jadi Minus 5 ribu Nah Terus Sekarang Kita Klik Si Titlenya Ini Kita Klik Kanan Transform Kita Flip Vertical Menjadi Dia terbalik Gini Baru Kita Tekan S Untuk Keluarin Scale Kita Matikan Ininya Yang Constrain Proportion Lus Untuk Bagian Y-nya Kita Turunin Valuenya Kita Turunin Angkanya Sampai Dia Memenuhi Si Komposisi Jadi Kita Turunin Sampai Dia Memenuhi Komposisi Nah Udah Setelah Komposisi Kedua Kita Udah Ready Sekarang Kita Bikin Komposisi Baru Lagi Yaitu Komposisi Utama Kita Yang Ini Kita Bikin Ukurannya Seperti Biasa Yaitu Witch 1920 Height 1080 Kita Bikin 10 detik Nah Udah Sekarang Gus mau Masukin Dulu Logonya Invalme Masukin Sini Nanti Ukurannya Bisa Diatur Atau Nggak Ini Belakangan Aja Kita Masukin Dulu Si Komposisi Yang Kedua Tadi Yang Height 7000 Nah Ini Terus Kita Kita Ke Efek Perspektif Kita Pakain Sisi Silinder Nah Kayak Gini Kita Ke Efek Kontrolnya Kita Bikin Radiusnya 125 Nah Kita Bikin Rotasinya Rotasi X Jadi Minus 90 Jadi Dia Jadi Ngadep Ke Kita Rotasinya Jadi Kalau Kita Play Bisa Nget Dia Jalan Jadi Kayak Terowongan Nah Sekarang Kusma Mau Tambahin Logonya Infame Taruh Di Bawahnya Paling Bawah Terus Kita Kecilin Scale Tekan S Sekarang Kita Kecilin Kira Kira Segini Nah Udah Tinggal Di Jadi Funnel Title Atau Funnel Text Nah Jadi Dia Keliatan Terowongannya Bergerak Apa Bergeraknya Kayak Gak Putus Gitu Dia Jalan Terus Jalan Terus Sekian Tutorial Dari Kusma Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Ke Channel Enfame Studio Dan Tunggu Tutorial Tutorial Selanjutnya Lupa Dari Tunggu Tunggu Yi Min Dari Tunggu Dari Tunggu M Dari Mi Sud Un Top wave Terima kasih.